Intro Meski sempat diterpa pandemi covid-19 dan membuat sejumlah bidang kuliner terpuruk, namun banyak pengusaha di bidang ini terus memutar strategi agar tidak semakin tertinggal. Kali ini kita akan mengajak Anda ke salah satu resto yang pada saat pandemi juga berdampak, bahkan omset penjualannya pun turun drastis hingga 90%. Namun kini ketika adanya kelonggaran dari pemerintah untuk dine-in atau makan di tempat, omset penjualannya pun naik perlahan. Resto ini sendiri berada di bilangan kawasan Pulau Irian, tepatnya di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda, Taberu. Nama yang memiliki khas Asia Timur ini juga menyajikan nuansa Japanese style. Tidak hanya interior dalamnya, namun menu yang disajikan pun memiliki khas Jepang yang sudah dimodifikasi. Tetapi bagi Anda yang tidak suka masakan Jepang, jangan khawatir karena di Taberu ini juga menyajikan masakan khas Indonesia juga loh. Shabu-shabu dan grill sendiri jadi kurs menu di sini. Mengusung tema All You Can Eat, membuat resto ini juga terkenal di kota Samarinda. Nah jadi konsep kita lebih ke makan sepuasnya, kalau bahasa trendnya bilang All You Can Eat lah. Jadi start dari makanan pembuka sampai dengan penutup. Semuanya ada, ada sayur, protein, dessert, es krim, kopi, semua ada kita lengkap di sini. Sekali bayar, udah bisa nikmati semuanya. Kalau untuk sekarang ini kita updatenya 193 ribu net. Jadi udah net, udah bisa nikmati sepuasnya. Kalau kita lihat tangsa pasar di luar, bahan bakunya naik, kemungkinan besar ada kenaikan. Bahan baku di restoran ini sendiri tentunya melewati proses pemilihan kualitas yang terbaik. Mulai dari daging, sayuran, buah, hingga pembuatan dessert. Salah satu pengunjung ini juga mengaku puas dengan pilihan menu yang disajikan. Menurutnya, resto ini bisa jadi referensi makan bersama keluarga atau rekan bisnis. Resto yang berdiri sejak 2016 ini. Sejak awal sudah mengusung tema All You Can Eat atau makan sepuasnya dengan waktu 90 menit. Namun, Anda jangan khawatir, karena pihak resto cukup fleksibel kok sama waktunya. Harga per orangnya sendiri dipatok 193.700 rupiah. Untuk anak-anak dan lansia di atas 65 tahun dikenakan biaya 133.700 rupiah. Cukup terjangkau bukan? Dengan harga yang ditawarkan, Anda bisa makan sepuasnya. Yang pastinya, untuk masalah rasa, jangan diragukan lagi. Dari Soemerinda Tim Liputan Ainews melaporkan.